Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali di video saya di materi tentang AutoCAD oke, video kali ini kita lanjutkan kembali materinya di video-video sebelumnya kita sudah menyelesaikan dana lantai 1 dan dana lantai 2 semoga anda dapat menyelesaikan semua materi-materinya mulai dari materi awal sampai materi hari ini oke pada video kali ini kita akan belajar memasukkan furniture yang ada pada AutoCAD sebelum kita kesana, tapi dahulu kita akan memberikan keterangan yang ada pada dana ini oke, ini kita kasih keterangan dana lantai 1 ini kita namakan dana lantai 2 oke, kita aktif di layar text pastikan semua terbuka kuncinya lampunya menyala ya, ke IRS text seperti ini saya ke text kemudian style text nya saya pakai keterangan ya yang kita sudah custom sebelumnya kemudian multi line text saya akan buat di sini saya kasih nama dana lantai 1 oke, ini seperti ini dana lantai 1 oke, ini saya enter oke, sebelum saya ubah dulu style nya saya ubah dulu ke sini ke sini oke, ini sudah ya ke baik ini sudah ada dana lantai 1 seperti ini ini saya buat ini saya edit ini dikasih underline oke skala ya skala 1 banding saya buat seperti ini aja dulu ini saya hilangkan underline oke ini kita skalakan klik di sini ya skala ya di sini skala ya ini bagian skala kemudian klik di sini kemudian R referensi klik di sini kemudian di sini kita ngirakan-ngirakan saja seperti ini ya oke dana lantai 1 oke baik ini bisa kita tebalkan ini tebal bol oke seperti ini ini kita copy ke sini untuk lantai 2 oke dana lantai 2 seperti ini ya oke sip kayaknya kayaknya tampilannya kurang bagus ya saya kembalikan ke pindah ke kemudian saja oke seperti itu ya ini sudah ada ini kayaknya ada salah layer ini ini ada di RS dinding kita pindahkan ke RS dimensi sudah boleh saya buka kuncinya kalau ada di blok ini juga saya blok seperti ini ya ini juga blok ini juga di blok oke ini juga terblok baik ini saya ke RS dimensi seperti ini oke sudah nah sekarang kita akan memasukkan furniture ya furniture di dana kita caranya bisa kita tekan ctrl 2 di keyboard ya ctrl 2 tekan ctrl kemudian 2 akan muncul seperti ini ya posisinya lokasinya ada di menu ini ya local list c kemudian program file kemudian masuk ke autodex kemudian cari auto cat versi yang kita gunakan misalnya auto cat versi 2019 klik disini kemudian kita cari namanya sombol ini masuk disini oke kemudian nas ya kita pilih kemudian design center oke disini ada beberapa yang bisa kita gunakan ada analog ada auto cat textile ada basic elektronik kalau kita misalnya saya akan mengambil ini ya tinggal kita double click kemudian pilih lagi block maka akan keluar seperti ini ini tinggal di drag keluar misalnya sofa kita ambil ya nah seperti ini atau plane ya ini bisa kita ambil seperti ini tinggal kita klik kemudian tahan keluar seperti ini ya kita bisa kembalikan lagi ke misalnya host ya block nah seperti ini ini kita bisa ambil toilet tanpa atas ya dan sebagainya jadi ini sudah disediakan di auto cat tinggal kita memang mengambil kemudian kitchen ada disediakan seperti ini ya tinggal block kemudian misalnya sink ya kita ambil bisa seperti itu ini di bagian auto cat bawaan dari auto cat itu sendiri ya bisa juga kita menggunakan control 3 gila di menu annotate kita bisa lihat di tool pellets sensor kita cari dimana tool pellets nya itu ada tool pellets saya ketik di keyboard tool pellets ini seperti ini ya nah maka akan keluar seperti ini ada construction ini ada notation simbol-simbolnya seperti ini ada simbol potongan kemudian lain-lain sebagainya ada arsitektural arsitektural ini bisa kita ambil ada pohon ya seperti ini pohon ini ada tampak atas gilanya control 2 dengan control 3 tool pellets dengan desain center kalau control 3 ini kita bisa merubah tampilannya ya klik disini kemudian tinggal pilih plane nah ini otomatis bisa berubah begitu pun dengan mobil ya kita pilih yang imperial oke saya keluarkan seperti ini ini tampaknya bisa kita ubah posisinya kemudian misalnya front ya ini dari depan dari atas ke top seperti ini ini kita bisa ambil seperti ya jadi ini semuanya ada di bagian-bagian sini ada mechanical kemudian ada electrical ada civil engineering kemudian ada struktur dan sebagainya semua ada di sini ada profil beam ya ada simbol elevasi dan yang lain sebagainya ya jadi teman-teman bisa memilih semua di bagian sini yang Anda butuhkan ya seperti itu namun saya juga mempunyai koleksi furniture sendiri dan bawaan auto kit sendiri itu jarang-jarang sekali saya gunakan saya lebih suka koleksi head saya saya punya koleksi head seperti ini misalnya di sini kemudian ke mahadipas school kemudian furniture auto kit jadi misalnya kita mau pohon nih tinggal dibuka aja jadi sini saya punya banyak koleksi seperti ini misalnya saya akan mengambil yang namanya meja yang dalam kursi saya buka seperti ini oke nah ini sudah terbuka seperti ini saya tinggal memilih yang ingin saya gunakan ini seperti ini misalnya kita misalnya yang ini ini saya tinggal copy paste ya tinggal di copy paste aja ctrl c kemudian ya ctrl c atau klik kanan klip ini board copy kemudian masuk ke sini ke dna kita tinggal klik kanan ya klik kanan klip board kemudian s block atau paste biasa nah maka akan keluar seperti ini oke ini kita bisa masukkan ke layar furniture ini bisa dibuatkan layar terlebih dahulu la enter saya kesini saya namakan layar furniture furniture warnanya bebas tombol langgarisnya saya gunakan 0,05 aja dulu aktif di layar furniture ini saya pindahkan ke layar furniture furniture oke dia posisinya di layar furniture ini saya buka lock ini saya pindahkan ke layar furniture oke seperti terkunci kita buka kuncinya oke ini sudah berada di furniture ya oke ini bisa di block atau di group di group aja seperti ini misalnya ini kita mempositikan di rontomu tinggal kita move saja seperti ini kemudian ini tinggal disekalakan klik di sini scale kemudian klik letaknya base point klik di sini R referensinya klik titik 1 titik 2 ya ini cuma saya ngira ngira ya oke saya rotasi seperti ini baik oke kira kira seperti ini ya saya membuatnya seperti ini saya menurunkan sedikit oke untuk rom tamu kira kira seperti itu ya dan banyak sekali yang kita bisa ambil saya juga bisa mengambil yang lain misalnya kendaraan ini saya punya koleksi kendaraan saya misalnya ngambil yang ini tanpa atas tinggal saya blok seperti ini klik kanan ya kemudian pilih ini clipboard copy kemudian masuk ke dena tinggal kita klik kanan lagi kemudian paste di pasta saya lihat posisinya disini oke ini kita masukkan ke layar furniture oke ini di group ya g enter group ini kita posisikan di sebelah sini ini kita skala sc klik ini r oke klik ini kita kira kira lagi skala kemudian base point klik letaknya referensi klik titik 1.2 seperti ini kira kira oke ya saya buat seperti ini disini disini ada mobil pohon jika kita bisa mengambil pohon saya punya ini pohon dan taman emblock jadi saya banyak koleksi pohon ini ada pohon nih tinggal kita mobil yang mana pastikan kita memilih tampak yang tampak atas ya seperti itu misalnya saya ambil yang ini misalnya atau kira-kira ini tinggal klik disini klik kanan copy kemudian kesini klik kanan paste oke kita pastikan disini ini tinggal kita skala kan lagi sc klik disini oke ya kurang lebih seperti ini untuk menambahkan furniture di di auto cat ya atau pohon saya tidak terlalu banyak menjelaskan yang ini teman-teman saya rasa bisa mengembangkan nantinya furniture furniture ini nanti saya akan bagikan di grup saya akan bagikan di grup silahkan di download nantinya ya di download nantinya di kita punya di grup kelas whatsapp silahkan teman-teman download nanti di grup atau yang di grup telegram milik saya silahkan di download di grup telegram nanti saya akan bagikan secara gratis di grup telegram juga di academy auto cat indonesia disini ya nanti disini bisa di download juga di bagian file teman-teman bisa mencarinya nanti di bagian sini untuk furniture auto cat oke silahkan diselesaikan tugasnya untuk furniture kamar tidur dan yang lain sebagainya ataupun dengan toilet toilet juga ada disediakan disini untuk toilet ada toilet silahkan dilihat dan diambil modelnya seperti ini oke jadi silahkan dikembangkan silahkan diselesaikan denanya saya rasa anda sudah bisa menyelesaikan semua tugas tersebut oke jika ada pertanyaan dan kurang jelas silahkan ditanyakan bye terima kasih terima kasih